Hai halo guys jadi langsung aja guys sesuai judul video kali ini aku mau kasih lihat ke kalian gimana sih caranya bikin map roblox lewat HP jadi pertama-pertama kalian buka game ini ya guys namanya studio light map studio light ya jadi ini tuh bukan official roblox ya guys tapi so far sepertinya aman ya guys untuk bikin game disini karena gak ada tanda-tanda roblox bakal bikin roblox studio versi mobile ya versi HP Nah untuk kali ini aku pakai tab ya guys di HP juga bisa ya seharusnya jadi kalian ikutin aja caraku jadi disini aku lebih ke cara publishnya aku udah bikin towernya beberapa jam yang lalu aku udah bikin karena buatnya enggak sebentar ya guys buat kalian yang nggak pernah sama sekali pakai roblox studio atau bikin map di roblox ya kalian pencet aja nih tutorial guys ya kalian ikuti pokoknya sama kalian ikutin ya buat kalian yang bener-bener pengen belajar bikin mapnya kayak gimana karena roblox studio dengan map ini beda banget guys ini tuh versi light versi simple banget ya jadi disini kalian cuma bisa bikin seadanya dari apa yang disediakan dari map ini ya Nah kalian ikutin aja ini nah ini jadi kita kayak diajarin bikin naroblox ya nih ini intinya kalian ikutin aja ya tutorialnya guys nah karena disini aku udah bikin tadi aku bikinnya kayaknya kalau nggak salah sejaman deh kurang lebih sejaman guys kekurang dari sejam atau sejam ya Nah ini seadanya aja guys jadi seadanya aja karena bikin tower itu sebenarnya lama banget guys ya lama banget prosesnya ini yang sempet ku bikin aja nih jadi ini tower big aku kasih nama tower big karena ini ada gambar begitu oke nah kayak gini guys aku udah bikin di dalamnya kayak gini terus itu ada kayak winner roomnya ya jadi kali ini aku cuma bakal ngasih tahu kalian gimana cara upload map ini di profil kalian sebelumnya tuh nggak bisa ya guys sebelumnya map ini map studio light ini cuma bisa upload map yang kalian buat di map ini di map studio light ini jadi orang lain nggak bisa main kalau nggak lewat studio light ini ya ngerti nggak guys oke kayak gitu ya intinya kalian bisa upload di profil kalian ya ini sekarang map yang kalian buat entah itu tower atau obi atau apapun itu ya di sini kalian bisa belajar ya ini bagusnya kalian bisa belajar di sini guys buat yang pengen banget bikin tower jadi kalau kalian udah bikin towernya guys ya kalian udah bikin map yang kalian mau kalian pencet disini kiri atas save terus save as ya nah kalian ketik nama game yang kalian mau nama gamenya terus deskripsinya apa terus publish dan save ya klik save guys habis itu kalian buka blog di web ya kalau udah buka di web guys kalian pencet create kalian klik settingannya request desktop site aku nggak tahu kalau di Android apa namanya guys kalian tahu kan ya ini jadi ini kan tampilannya kalau di mobile versi mobile ini tampilan versi webnya ya guys nah itu beda banget terus di sebelah kiri atas garis tiga ini kalian klik itu lalu ke bawah ini ada open cloud lalu klik API keys nah kalian create API key nah disini kalian tulis aja terserah guys tower BG mobile lalu deskripsinya juga terserah kalian ya kalau udah ini nomor satu kan general information terus nomor dua access permission ini di bagian select API system kalian pilih itu guys terus scroll cari yang namanya universe places ya ini guys places oke terus klik sebelah kanannya at API system terus kalian select experience ini disini mungkin namanya nama user kalian ya guys kalau di aku ini user aku mixa key place mungkin disini bakal nama user kalian kalian klik aja itu lalu at experience terus di bagian ini guys select operation ini klik right ya terus di security kalian masukin aja yang ini ini guys ya 0 0 0 itu ke garis miring 0 habis itu at IP address nah kalau udah semua itu di atas tadi guys langsung aja save and generate key nah ini ada kode guys jadi API key ya kalian copy kode ini kalau udah tercopy ada tulisan ya guys ya successful tercopy lalu kalian kembali ke map yang tadi ya studio video light let's go oh namanya studio ringan ya guys versi Indonesia nya nah ini kalau roblox salian bahasa Indonesia ini tutorialnya dan lain-lain juga dibikin bahasa Indonesia ya cuma ya bahasa Indonesia translaten ya semoga kalian mengerti guys oke terus buka kembali map yang kalian sempat buat ya habis itu klik simpan simpan sebagai ya Nah di sini nama gamenya dicentang ya yang ini dicentang guys terus menyimpan terus nah ini bakal ada nama experience kalian ya di sini klik aja karena cuma ada yang itu terus di sini API key nya taruh disitu guys yang tadi face lalu publikasikan successfully publish oke oke untuk mengecek apakah ini udah beneran upload di profilku coba aku pakai akun yang lain buat mainin itu kenapa aku nggak bikin towernya di akun utamaku aja karena ini ngetes aja ya oke nah coba kita buka mixa key place ini seharusnya bisa diganti ya bentar deh jadi cara ganti namanya tuh harus buka di di kayaknya bisa di sini buat oh ya creation nah ini seharusnya bisa diganti namanya mixa key place nah ini kan muncul titik tiga ini configure localization kalian klik garis tiga itu sebelah kiri atas terus settings nah ini ganti aja di sini namanya namanya jadi tower bg rom mobile jadi aku bikinnya dari HP ya di deskripsinya terserah ya mau diganti apa enggak ini aku biarin aja kayak gitu ini centang terus save udah namanya seharusnya udah terganti ya guys coba kita lihat iya nah udah berubah ya guys lalu kita coba apakah bisa dimainin nah ini ada tanda playnya coba kita cek aja untuk fotonya sama logo mapnya bisa di edit di HP juga kayaknya guys ya eh kok ini ada yang mainin wow ada yang mainin tower ku guys tower pertama aku di mobile oke ayo kita bermain bersama dia hai makasih udah main tower yang sangat menyenangkan ini oke oke ya guys jadi kayak gitu ya nah ah berarti bisa ya guys nah ini wow beneran bisa bikin map dari eh dari HP ya guys tuh ya kita tunggu dia kita bersama-sama sampai di winner roomnya oke ayo planet boy yeay nah ini keteleport guys yeay lope-lope eh dia nyangkut ya oh enggak 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 oke oke nah tuh kayak gitu ya guys nah yeay thanks for playing oh langsung keluar dia yang bikin lama tuh sebenarnya proses bikin towernya ya guys jadi buat kalian yang tidak punya kesabaran kan bakal sulit buat bikin tawur ya karena bikin tower bikin map di roblox obi atau apapun itu harus sabar ya karena pelan-pelan satu-satu ya guys apalagi karena aku bikin aku tadi sempat bikin di tab ya jadi kayak kesentuh-sentuh gitu loh yang bukan pengen disentuh malah gerak aku bikinnya di tab kayak gitu ya gimana kalo di HP ya guys lebih kecil lagi tapi buat kalian yang mau belajar ini cukup banget ya guys buat kalian yang pengen banget bikin tower obi map roblox lewat HP ini bisa banget ya guys oh iya kalo misalnya kalian mau aku ajarin kalian dari awal banget gimana caranya bikin tower disini mungkin nanti di video yang berbeda ya guys karena pasti lumayan panjang jadi nanti aku bakal bikin towernya dari awal banget aku bakal ajarin kalian ini itunya studio lite ini ya ini tuh versi simpelnya dari roblox studio jadi disini cuma ada seadanya aja guys kita nggak bisa upload foto cuma bisa pakai foto yang ada aja disini sayang ya cuma ini udah hebat banget sebenarnya guys ini bukan official roblox ya yang bikin kalo mau nunggu dari robloxnya langsung roblox studio versi HP kayaknya masih lama banget guys mungkin 2 tahun 3 tahun yang jelasnya nggak deket-deket ini ya kalian komen aja ya kalo kalian mau tutorialnya dan kalo yang komen banyak kalo yang nonton banyak aku bakal langsung bikin ya 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 semoga kalian ngerti ya kalo nggak ngerti komen aja ya atau chat aku di instagram ku karena aku lebih fast respon disitu guys jadi instagram ku ini ya kalian chat aja aku di instagram ku guys di IG ku IG ku kalo nggak bisa di DM guys di follow dulu ya di follow dulu instagram ku guys karena banyak yang bilang nggak bisa DM nggak bisa DM belum di follow ternyata belum di follow ya di follow dulu guys oke oke guys segitu aja dulu makasih yang udah nonton semoga kalian terbantu sampai ketemu di video selanjutnya bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah awah Terima kasih.